musik 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 bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum halo guys welcome back to my youtube channel beli game channel aku as you can see on the title kali ini aku mau kasih tutorial hijab waduh lama kali gue minta nya ya jujur sih ini udah banyak banget yang minta dan baru kali ini aku sempet bikinin dan yang mungkin ini saat yang paling tepat untuk aku berbagi dengan kalian ini bahan hijab yang aku pakai sekarang adalah foal, aku mau ingetin juga kalau foal itu banyak banget jenisnya jadi tingkat kelembutannya beda-beda gitu nah aku mau rekomendasiin foal terbaik dalam hidup aku ini aku dapatnya di mellow hijab m-a-l-l-o-w hijab aku bakalan tulis di description box aku bener-bener rekomendasiin ini ini gak gampang kusut aku sering banget bawa ini buat travelling karena aku gak perlu nyetrika reput-reput ini adalah warna terfavorit aku ada 4 warna lain favorit aku sih ini aku punya sebanyak gini dong yang bagian sini ya tau lah ya warna-warnanya aku nah yang ini belum aku pakai gila sih aku secindah itu aku mau pamer nih jadi dia ngeluarin yang prim juga aku tadinya mau jadiin untuk tutorial sekarang tapi karena ini sering banget dipakai banyak lo dan lo coklat yang menggambarkan kejualkan aku jadi gak jadi aku pakai untuk tutorial untuk tutorial langsung aja kita mulai dengan look yang pertama i hope you enjoy this video nonton sampe abis nonton sampe abis oke untuk look yang pertama ini aku mau cepet aja karena memang sebenernya pas dipraktekin tanpa banyak omong itu cepet banget jadi ini seperti biasa kayak dibagi 2 segi 3 sama sisi kanan kiri ya assalamualaikum selamat kanan kiri sama sisi ini paling-paling basic banget pakai hijab segi 4 tapi banyak banget yang dari kalian suka nanya kalian itu pakai kerudung gimana ini kerudung ibu-ibu pasar coy kayak cuma yaudah dipelitikin jadi sebelah sini kanan kiri sama terus aku tarik dia ke belakang ini tersering aku pakai dan bahan ini kenapa aku favoritin dan kenapa aku cerewet banget ngulang-ngulang ini enak banget bahannya dia tuh gak jatuh sama sekali tinggal dislempangin doang gini juga kayak udah yaudah gak akan turun-turun so this is for the first look nah udah basic lagi ini kanan kiri masih sama aku mau memulai dengan hal yang sama dulu untuk tutorialnya jadi gak berlibat juga ini aku penelitian seperti biasa disini aku tuh sebel banget kalo no record sore sore gini karena pasti banyak tukang jualan yang lewat tapi kalo siang-siang cahayanya kayak bukan cahaya surga coy kayak dari neraka seru banget nah ini kalian kiri sama cuma untuk kali ini aku mau bawa yang sebelah kanannya ke belakang dan aku masukin ke dalam dudahnya kayak gitu terus aku tembusin disini nah kalian cuma tinggal bikin simpul aja aku bukan anak peramuka jadi simpul aku gak akan sebagus simpul-simpul orang pada umumnya jadi asal gitu aja look paling gemes keliatannya kayak keren padahal cuma gitu doang oke untuk look yang selanjutnya ini masih sama kanan kiri masih sama panjang ini aku udah sering bawain kalo aku tutorial hijab yang pas Nina tapi FYI kalo look ini bisa dipake untuk segi empat juga ditarik ke kanan atas terus dirapihin dimasukin ke belakang nah lidah yang kanan ini kita tarik ke sebelah kiri selesai 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 oke kita masuk ke look yang selanjutnya ini masih sama awalannya kanan kiri sama ini simpel sih tapi ini paling sering orang bingung cara pakenya gimana biar rapih ini biasanya cocok buat ke acara-acara formal atau pake kebaya yang dimana sih katanya sih ngekek ke leher gitu tapi gimana cara biar nyaman kalian aku jelasin ini agak detail kalian tarik nih yang pan terus kalian singkirin terus kalian ratainnya kayak gini secara bersamaan tarik ke kanan dan kiri ke belakang lalu diikat di bawah lidah kerudung bagian belakang nah gimana biar nyaman di leher kalian tarik ke perlahan aja kayak gini-giniin nanti dia kayak lama-lama menyesuaikan dengan leher kalian jadi nyaman deh alright kita masuk ke look yang berikutnya aku udah geser si kerudungnya salah satu sisinya tuh lebih pendek daripada satu sisi yang lainnya aku disini milih yang sebelah kiri untuk yang lebih pendek ini buat menutupi dari gitu ini kirinya lebih pendek ya boleh dibawa ke kiri belakang atau ke dalam ke ini perlahan kita geser yang belakang ini ke depan semua untuk menutupin bagian dada ini bisa sampe pusar by the way selesai untuk look yang ke gak tau sekian punya nah sekarang masuk ke look yang paling terakhir ini paling basic basic super basic tapi tetep sih kalo tarikannya beda hasilnya juga bakalan beda ini posisinya sama kanan kiri terus kita pendetikin disini ini look paling sering aku pake juga biar semuda itu terlihat ya dibentuknya lalu yang sebelah kiri atau terus ada yang salah satu sisinya dimasukin ke dalam dilipet duluan nah yang sebelah kanannya baru dilipet kayak gini kalian boleh pakein jarum disini tapi karena aku pake valnya mellow jadi gak perlu dicampurin apa-apa disini karena gak gajak itu dia tadi beberapa look yang udah aku tutorialkan itu gampang banget buat ditiru aku penasaran mana sih look yang menurut kalian paling okur kalo kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan dan aku juga pengen tau ide-ide kalian untuk next video aku mau bikin apa komen di bawah thank you, thank you, thank you so much for watching i'll see you guys on my next video bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!